Jadi memang burung itu kerja keras Nembak gede 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 gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saya akan membahas kali ini Yaitu tentang memahami murai batu Buat pemain saat di lapangan Tentu kita saat lomba burung murai batu Yang kita nilai dan Yang kita lihat itu burung kita sendiri Kita tidak bisa atau tidak fokus Pada burung samping atau sebelah atau burung lawan Karakter pada burung murai batu Itu sangat berbeda Tentu di lapangan sangat berbeda Penilaian yang diharapkan oleh juri sesuai Tetapi bagi kita tidak Tetapi yang dari pengalaman saya sendiri Burung saya juga banyak kadang yang gak masuk Kalau pas masuk dan pas settingan Dan itu harus burung-burung benar Yang juara itu ya benar-benar Burung kondisi krimah Dan burung itu mengeluarkan isian Tadi tidak hanya keluar isian Tapi suara pelan itu juga mengurangi nilai Bahkan tembakan panjang Tembakan panjang pada burung murai batu Yang lembak Misalkan gilirin panjang gitu Setelah itu burung ngetem berhenti Itu juga kalah dengan burung yang kerjanya ngedur Tembakan sesekali Tapi dia kerjanya itu ngedur Itu lebih bagus yang kerjanya ngedur Tembaannya tidak Tidak ada tembakan tetapi tidak sering Tidak ada yang hanya sekali panjang bareng ngetem Itu kehabisan nafas Dan pada burung yang saya tahu juga Pada burung yang sujud Itu bukan sujud yang saat diharian di rumah Misalkan di rumah burung itu ngecun-ngecun Kayak birai gitu Atau gayanya cuma ngecun-ngecun di rumah Tetapi di lapangan suaranya hanya pelan Itu pun tidak kalah teman-teman Yang saya tahu burung yang saya lombakan sendiri Yang burung saya yang pernah juara Dan ya sering gitu Itu burungnya pas settingannya Pas itu buat harian buku Burungnya itu bukan burung yang sujud-sujud Kayak gitu enggak Burung ya biasa Seperti biasa bergijau Biasa Tapi saat di lapangan ketemu lawan Itu burung ngecun gini teman-teman Tapi suaranya keras Ngecun-ngecun gitu Bukan macul-macul gini Bukan ngecun-ngecun gini Tapi suara dan tembakan itu lantang sekali Kalau kita pahami Burung pada burung merebat Saat di lapangan Itu kalau cuma ngecun Kayak sujud Kayak burung-burung sujud Yang suaranya pelan Ya kalah sama yang suaranya lantang dan keras Dan isiannya keluar Itulah memahami pada burung kita Adanya burung itu harus ada tembakan yang kecil Kayak kolibri Kayak itu sangat penting sekali Dan pada burung ini akan bisa mengatur nafas Di saat yang nembak panjang Itu setelah itu nafas Ambil nafas Dia biasanya pakai burung yang kecil-kecil Cicit-cicit kayak gitu Adanya dia itu bisa mengambil nafas Pada burung itu sendiri Sehingga burung itu tetap bekerja Jika dia tidak punya tembakan kecil-kecil Otomatis jika jemaah panjang Kayak gitu Ya Paling banyak ngetemnya Dan banyak pengangnya Apa yang kita perlu lakukan Yaitu dengan pemasteran ulang Saat di rumah Minimal usia di bawah 3 tahun Kalau sudah tua Agak sulit dimasterin Itulah pemahaman tentang di lapangan Kita harus tahu kondisi pada burung kita Dan lawan kita Sekali kita juga menoleh pada burung lawan kita Samping kita Atau samping kita Atau jauh yang suaranya keras dan lantang Sedangkan kita hanya fokus pada burung kita Yang kita anggap itu burung bagus Dan menurut saya lah ini saya sendiri ya Berbagai pengalaman saya sendiri Kita lihat burung kita bagus Ternyata sampingnya itu lebih bagus Burung kita kerja terus Tapi cuma suara pelan Burung kita kerja terus Cuma nembak sekali Setelah itu ngetem banyak ngetemnya Sedangkan burung sebelah itu juga bagus Hal lain burung bisa nampar Atau loncat-loncat Atau ngeruji Atau bahkan nebok Di bawah itu sudah dianggap Kis 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 Itu beda sekali memahami burung Saat di rumah Saat di rumah Gacor Gacor Bahkan isian Tetapi Yang kita perlukan adalah Untuk kerja di lapangan Beda kalau Burung itu rumahan Atau gacoran rumahan Tapi kalau burung untuk lapangan Disiapkan ya Sesuai pada burung Dimana burung kita kerja Di lapangan ya kita amati Dan kita amati juga Sebelahnya Jadi gaya Itu menurut saya Nomor tiga Yang penting ya Utamanya itu Volume Isian Dan gaya Ketiga Itu menurut Predis saya Dan Yang saya tahu itu Saat juara-juara Punya saya itu Ya seperti itu Jadi memang burung itu Kerja keras Nge-tun Nembak Nembak Gitu Gak cuma burung itu Diam Nembak sekali Bengong Gitu Jadi koworja terus Bahkan itu Burung kecil-kecil Suara kecil-kecil Baru nembak Kecil-kecil Nembak Kecil-kecil Nembak Dan hal lain Variasi lagu Itu Setiap juri Beda-beda sih Setiap kera Mungkin Patemnya pada Mungkin pada Kapas tembak Atau kita tarung Atau tembakan Kecil-kecil Atau Ya Itu terserah Jurinya Yang penting Yang saya alami Itu kondisi Saat lomba Dan sesuai Penilaian pada juri Saya mengikuti Penilaian juri Sejauh ini Yang saya lomba-lomba Itu Aman-aman aja Teman-teman Jadi gak ada Teributan Dan sebagainya Ya Memang Pemain harus Menyadari Kondisi pada burungnya Kerja Atau Tiga Dilihat Dilihat Kelihatannya Kerja Nanti Kita anggap Burung ini Kerja Ternyata Suaranya Pelani Wiki 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 Gitu Ya Gak Masuk Kelihatannya Kerja Tapi cuma Tembakan Kecil Tidak Ada Tembakan Andalan Atau Panjang Itu ya Juga Kurang Bagus Ya Memang Salinglah Kita Berbagi Saya Berbagi Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Di Lapangan Ya Memang Kondisinya Seperti Itu Jika Teman-teman Punya Burung Bagus Kurang Dimilai Ya Kita Bisa Konsultasi Pada Dirinya Jangan Ada Kekerasan Dan Sebagainya Kita Itu Hobi Jadi Lebih Nyantai Dan Sebagainya Kita Harus Ya Konsultasi Pada Dirinya Kekurangannya Pada Burungnya Apa Itu Bisa Dimusaparahkan Teman-teman Jadi Gambaran Saya Seperti Itu Memahami Kondisi Pada Burung Merebatu Saat Di Lapangan Kita Sebagai Pemain Ya Kita Harus Memahami Jatuan Kita Kekurangan Dan Kelebihan Apa Aja Pada Burung Kita Itu Aja Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Teman-teman Semoga Kondisi Agual Al-Adiat Dan Dimecahkan Resikinya Berbagi Ilmu Itu Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimecahkan